Di sela-sela masa kampanye Pilkada 2024, calon Bupati Temanggung Agus Setiawan menemui para pedagang Kaki Lima atau PKL di Taman Pendopo Pengayuman. Dalam pertemuannya tersebut, para PKL banyak berkeluh kesah tentang sepinya omset jualan mereka. Dalam kesempatan tersebut, cabup Agus Setiawan berjanji jika terpilih akan menempatkan para PKL di tempat yang lebih marketable. Salah satunya membuka kembali alun-alun Temanggung bagi para PKL. Minggu sore kemarin, calon Bupati Temanggung Agus Setiawan menyempatkan mengunjungi Taman Pendopo Pengayuman. Kedatangan calon Bupati nomor urut satu tersebut disambut antusias oleh para PKL dan pengunjung taman tersebut. Para PKL dan warga nampak menyempatkan bersalaman maupun berfoto bersama dengan calon Bupati Adadia ini. Calon Bupati Agus Setiawan juga menyempatkan berdialog dengan para PKL Taman Pengayuman. Mereka banyak berkeluh kesah terkait sepinya omset penjualan di Taman Pengayuman. Para PKL juga berharap agar bisa berjualan kembali di alun-alun Temanggung. Menanggapi hal tersebut, calon Bupati Agus Setiawan berjanji jika terpilih nanti akan menempatkan para PKL di tempat yang lebih marketable. Agus juga berjanji akan membuka alun-alun Temanggung agar bisa menjadi tempat berjualan para PKL. Oke, tinggal nanti kita apapun landasannya adalah refleksinya. Saya turut perhatikan sebetulnya dengan kondisi di Taman Pengayuman kalau kita lihat secara ekonomi memang saat ini kurang marketable. Maka kita akan berusaha nanti bagaimana di sini bisa rame dan saya berusaha keras muka-muka nanti bisa terwujud buka kembali alun-alun untuk bisa dijadikan tempat untuk mencari rezeki kawan-kawan minimal alun-alun bisa hidup kembali dan tidak seperti sekarang. Jadi tetap akan dandani alun-alun ya Mas? Ya, bismillah. Saya dandani alun-alun. Dandani bukan berarti bongkar ya. Artinya kita dandani. Yang penting semuanya nanti bisa dirembuk. Seumpama nanti oke. Perencanaan juga akan kita libatkan teman-teman PKL khususnya. Umamanya nanti oke bisa direnovasi. Ya toh HPA renovasi ini. Dan kita dipandang nyaman untuk jualan oke. Tapi yang perlu dikarisbawahi adalah jangan sampai juga mengganggu saudara-saudara yang lain. khususnya para pemakai jalan. PKL adalah masalah klasik ya Mas? Di kabupaten manapun. Apapun ada solusinya Mas untuk pasangan? Ada dia? Ya memang solusinya ya yang jelas mencarikan tempat yang marketable lah. Yang mungkin gampang dijangkau oleh banyak orang. Itu pun nanti kadang sudah seperti itu juga muncul masalah lagi. Tapi kalau umamanya konsepnya adalah konsep berbubu bersama tapi yang jelas gak boleh ada di guna-guna dan menyadari semuanya bahwa semuanya mempunyai hak yang sama saya pikir akan ada solusi. Sementara itu salah satu PKL pendopo pengayuman Hendrawan berharap agar bupati yang terpilih nanti khususnya Agus Setiawan bisa lebih memikirkan nasib para PKL khususnya PKL Taman Pendopo Pengayuman. Ini Ketua Pak Gui Banyak Pak Andri Saya dulu sebelum Pak Andri saya ini khususnya PKL yang ada di Taman Pengayuman dan sekelilingnya disini harapan kami untuk paslon yang kebetulan rawuh di Taman Pengayuman ini kami sepenuhnya akan mendukung supaya bisa nanti menjadi kebat keppati yang terpilih dan kami titip dengan keppati yang terpilih ini Pak Agus Setiawan ini agar bisa ngayomi atau istilahnya bisa menjembatani apa yang menjadi suara kami keluhan kami dulu kami saat di Alun-Alun sebenarnya kami itu pegang sini pindahan dari Alun-Alun dari Alun-Alun dulu kami pindah ke sini karena Alun-Alun di renovasi di renovasi kita pindah disini sekitar tahun 2018 sampai sekarang tapi saat kita pindah disini terus terang komset kami sangat jauh menurun untuk memenuhi kebutuhan kami juga kami merasa kewalahan mudah-mudahan harapan kami nanti keppati yang terpilih bisa bisa menyebatani kami untuk kami bisa bangkit dari keterburukan atau omset kami penjualan yang semakin menurut sementara dari saya dulu mas apa harapannya dari pedagang-pedagang kalau harapan kami dari semua pedagang kemarin dari Pak Bipan juga sudah menyampaikan bahwa kita mohon bantuan dari bupati yang terpilih Alun-Alun bisa dikembalikan seperti semula dalam arti Alun-Alun fungsinya itu bisa untuk apa ya dari masyarakat kota Temanggung khususnya dan dari pedesaan bisa untuk transit atau untuk bisa bertemu di situ untuk berbaur bareng-bareng karena dengan kondisi Alun-Alun sekarang kita tidak bisa untuk bisa berbaur dengan masyarakat yang lain di situ apalagi sekarang Alun-Alun sudah menurut kami berubah tidak hanya berdialog para pedagang di lokasi tersebut juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Agus Setiawan Nadia Muna pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 mereka berharap pasangan Adadia dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Temanggung Dian Setiawan Temanggung TV Bupati Temanggung